Kadang-kadang mereka juga gak ngerti internet itu apa, sehingga mereka salah menyebut Ethernet gitu. Terus kemudian ada juga yang orang tua mungkin ya, mereka menyebut internet apa? Kernet gitu, seperti itu. Karena kan dirip gitu. DITIKOM dulu tak sepopuler gini. Dahulu, banyak yang mencari DITIKOM di lapak-lapak penjual koran. Atau bahkan saat pembahasan bergulir tentang apa itu DITIKOM, banyak masyarakat yang enggan melanjutkan perbincangan tersebut. Karena mereka tak paham soal internet. Kisah-kisah itu menjadi memori tak terlupakan dalam sejarah pertumbuhan DITIKOM. Lalu Pak Tentara itu dengan suara lantan mengatakan, DITIKOM memang bagus. Tapi kritik saya, ecerannya terlalu mahal. Nah, orang-orang yang mendengar pada tertawa, mana aduh DITIKOM eceran. Kelahirannya mencatatkan sejarah dalam perkembangan media di Indonesia. Keluar dari sangkar media konvensional, menggeprak dengan terobosan sebagai media berbasis internet. Di kala orang masih buta akan media online, Budi Darsono bersama ketiga rekannya, Yayan Sopyan, Abdul Rahman, dan Didi Nugrahadi mendirikan DITIKOM, media pemberitaan online pertama di Indonesia. Modalnya, pas-pasan, hanya 40 juta rupiah. Datunya pemerintah Soeharto, Mei 1998, menjadi momentum kelahirannya. Dan koran pada waktu itu kan tidak berani. Nah, DITIK pada waktu itu berani menyiarkan, ya ada demo di sana, demo di sini, persiapan demo mahasiswa, Uyat, Majaya, terus-terus, terus kita gelontorkan terus. Dan pada waktu itu hampir semua kantor-kantor di Jakarta yang punya akses internet itu memantau DITIK. Ide awal kelahiran DITIKOM cukup sederhana, menghadirkan berita teraktual secara berkesenambungan. Namun, himpitan modal, minimnya infrastruktur penunjang internet di tanah air kala itu membuat DITIKOM jatuh bangun. Bahkan, bisa dibilang, DITIKOM digerakkan oleh perpaduan formula dedikasi jurnalis dan keikhlasan. Bahkan, DITIKOM dulu hanyalah media yang berkantor di bawah balkon penonton sepak bola di Stadion Lebak Bulus, Jakarta. Kami pada waktu itu, sebagian yang disebut para bos itu bulan enggak gajian, kira-kira kayak gitu. Tapi, Alhamdulillah, karyawan bisa gajian, misalkan kadang-kadang telat. Tidak tanggal 28, tapi tanggal 5 bulan berikutnya, segala macam. Itu salah satu hal yang paling berat kami alami terjadi pada tahun 2000-2001. Waktu itu komunikasinya, handphone masih sangat mahal sekali. Jadi, saya 1-2 bulan pertama saya pakai telpon koin. Terus pakai komunikasi, pakai pager juga. Kemudian, sekitar bulan November, saya sudah mendapat handphone. Waktu itu handphone masih kebutuhan yang sangat mewah sekali, gitu. Dan handphone saya cukup bagus karena lungsuran dari direktur. Waktu telpon koin, jadi kita senjatanya memang harus punya recehan. Waktu itu ada kartu telepon ya, kartu koin, pot apa itu, magnetik, gitu. Seperti inilah tampilan Detikom dari masa ke masa. Sangat sederhana. Hanya rangkaian artikel nyaris tanpa gambar. Di tengah upaya untuk terus menghidupkan nafasnya, pada 3 Agustus 2011, Detikom berakuisisi dengan CT Kops dan tergabung dalam keluarga besar Transmedia. Di mana-mana isinya iklan. Kerjasama sinergis ini ternyata membuahkan hasil. Detikom semakin populer. Bahkan kembali mencatat sejarah sebagai media pemberitaan online terbesar di Indonesia. Pageview Detikom mencapai angka 50 juta lebih dalam sehari. Bergerak dalam angka 300 ribu pengunjung halaman. Ketika detik ini menjadi bagian dari Transkop, hal pertama yang diingatkan oleh Pak Kairul Tanjung, selaku chairman dari Transkop ke saya adalah, Mas Buti tolong detik tetap independen, detik tetap dijaga netralitasnya. Dan saya mengatakan, siap Pak. Dengan komitmen menjaga keakuratan, Detikom terus berinovasi untuk menghadirkan berita teraktual bagi masyarakat Indonesia menjadi legenda media online Tanah Air. Terima kasih telah menonton!